Panglima OPM Terkejam Luluh Anggota Kopassus Tangan Kosong Terobos Zona Hitam KKB Papua Nekad, mungkin kata itu tepat untuk menggambarkan aksi dua anggota Kopassus ini. Betapa tidak, tanpa senjata tajam ataupun api, keduanya menemui Lodewik Mandajan. Dia pernah dijuluki sebagai Panglima KKB paling kejam atas serangkaian terornya ke militer Indonesia. Hebatnya, berkat dua utusan Kopassus tersebut, Lodewik yang kejam dan bengis lulu hatinya dan menghentikan serangkaian teror. Mengutip poskupang.com, peristiwa tersebut tidak terjadi baru-baru ini, melainkan di periode 1960-an. Lodewik kala itu berstatuskan sebagai pimpinan KKB atau yang kini juga dinamakan OPM. Ceritanya, Sarwo Ediwibawa sebagai Panglima Kodam, Jendrawasih di tahun 1968 hingga 1970. Mau tak mau harus turun tangan, meladeni Lodewik dan pasukannya. Sarwo Edi memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempura. Untuk menghindari terjadinya pertumpan darah yang lebih banyak, Sarwo Ediwibawa memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisikan seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Sarwo Ediwibawa kemudian memberi tugas kepada perwira Kopassus, Mayor Hero Sisnodo, dan Sersan Mayor Udara, John Saleki. Keduanya menjadi utusan Sang Panglima untuk menemui pimpinan KKB Papua bernama Lodewik Mandajan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandajan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI tanpa membawa senjata. Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara, John Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandajan, Mayor Hero Sisnodo berkata, Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD. Sekarang Kopassus, Komandan RPKAD yang ada di sini, anak buah saya. Dia takut sama saya, kalau bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi bapak. Akhirnya Mayor Hero Sisnodo dan Sersan Mayor Udara, John Saleki berhasil meyakini Lodewik Mandajan dan anak buahnya. Mandajan beserta keluarga anak buahnya pun diantar turun ke Manukwari. Saat bertemu dengan Mandajan, Sintong Panjaitan berkata, Bapak saya jamin, saya akan melindungi bapak dengan keluarga. Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewik Mandajan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus selanjutnya tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya.